Terima kasih telah menonton Dan temuan tulang belulang ini langsung dikirimkan ke American Investigating Museum yang ada di Philadelphia Tetapi belum lama berada di sana, itu tiba-tiba dikabarkan tengkorak-tengkorak tersebut dicuri alias menghilang Geng-geng, oke bagi sebagian orang mendengar kata mitos itu merujuk kepada cerita dongeng Cerita yang belum pasti atau hal-hal yang tidak bisa dipercaya Padahal nih geng ya, banyak mitos-mitos di dunia ini yang berasal dari kepercayaan-kepercayaan tertentu Mungkin dari agama tertentu atau bahkan berasal dari kitab-kitab tertentu Seiring berjalannya waktu, karena dunia sekarang semakin modern Orang-orang tuh jadi gak percaya gitu dengan cerita-cerita yang ada di masa lalu Padahal untuk orang-orang yang memiliki iman, memiliki agama gitu ya Kita selalu diajarkan kalau kita ini hidupnya berdampingan Berdampingan dengan dimensi lain, berdampingan dengan alam lain Dan bahkan bisa dikatakan makhluk hidup itu tidak hanya manusia, hewan, dan tumbuhan doang Masih ada jenis lain yang sebenarnya eksis di dunia ini Yang mungkin hidupnya tuh di jaman dahulu Atau mungkin hidupnya di jaman sekarang tapi kita gak tahu keberadaannya Sesuai dengan apa yang akan kita bahas hari ini Yaitu pembahasan tentang mitos keberadaan raksasa Bagi kalian yang menonton, ya pasti sebagian merasa kayak raksasa itu gak ada Raksasa itu hanya sebuah karangan cerita dongeng Dan raksasa itu hanya sebuah cerita fiktif yang diangkat menjadi film Salah satu contohnya adalah Attack on Titan Dalam pembahasan kali ini, gue tuh pengen ngajak kalian untuk membahas eksistensi dari raksasa ini Sesuai dengan bukti-bukti yang pernah ditemukan Atau bukti-bukti yang sekarang sudah dirahasiakan Nanti disini kalian bisa menentukan sendiri nih Sesuai dengan pemikiran dan opini kalian Benar gak sih raksasa ini eksis atau raksasa ini benar-benar ada Langsung aja nih kita bahas bukti-bukti penemuan Tongkorak-tongkorak besar atau kerangka-kerangka humanoid yang cukup besar Yang akan mengarahkan kita kepada keberadaan raksasa Langsung aja di sisi lain Terima kasih telah menonton! Oke geng, sebelum gue jabarin satu persatu Bukti-bukti penemuan dari keberadaan raksasa Kita bahas dulu nih Beberapa mitologi-mitologi atau kepercayaan Atas keberadaan raksasa-raksasa ini Nah disini ada beberapa mitologi Langsung aja kita bahas yang pertama Mitologi Nordic Kalau di konten sebelumnya gue udah pernah membahas tentang Attack on Titan Disitu gue juga membahas bagaimana film fiksi tersebut di dunia nyata tuh ada beberapa bukti peninggalan yang berkenaan dengan film itu Yang mana itu bisa jadi peninggalan-peninggalan di dunia nyata tersebut itu menjadi influence si pembuat film Attack on Titan Tapi walau alam ya kita gak tau juga gitu ya Sekarang pembahasan kita tentang raksasa ini akan semakin meluas Apalagi nih ya pembahasan tentang raksasa itu di dalam sebuah cerita mitologi itu jelas-jelas ada Yaitu mitologi Nordic Raksasa di dalam mitologi Nordic itu bernama Ymir Dan Ymir ini sendiri menjadi salah satu karakter di dalam Attack on Titan tadi Yang mana dia menjadi Titan pertama dalam anime tersebut Di dalam mitologi Nordic Ymir ini menjadi salah satu makhluk pertama yang berwujud raksasa es Dia ini dianggap sebagai bapak dari semua raksasa es Dan tubuhnya itu menghasilkan makhluk yang akan melahirkan generasi selanjutnya Dan akan terus ya beranak-pinak Jadi bisa dikatakan Ymir ini adalah inangnya dari para raksasa Cerita Ymir di dalam mitologi Nordic ini bermula dari ketiadaan apapun Alias di saat itu dunia ini kosong, tidak ada apa-apa dan jauh sebelum bumi ini tercipta Jadi di saat itu alam semesta di dalam mitologi Nordic ini dinamakan dengan Nilfheim Yang dimana alam yang bernama Nilfheim di dalam mitologi Nordic ini Di dalamnya sudah terdapat mata air yang mengalir ke 12 sungai Nah jadi ceritanya di dalam mitologi Nordic itu kayak gitu Lalu ada bagian dunia lain yang disebut dengan Maspelheim Yang mana Maspelheim ini sangat-sangat panas dan dijaga oleh para raksasa yang membawa pedang api Dan di antara dua dunia atau dua alam yang berbeda ini Ada sebuah gunung yang bernama Ginongagap yang tertutup oleh es Lalu di dalam cerita ini sosok Ymir berubah menjadi sosok yang dianggap jahat Dan dia harus dibunuh oleh Odin, Filim dan juga Fae Yang mana itu merupakan keturunan dari Ymir sendiri Dan mereka mengharuskan Ymir ini dihapuskan dari dunia Dan Ymir sama sekali tidak dianggap sebagai dewa Lalu setelah dibunuh, tubuh Ymir ini didaur ulang Untuk menciptakan dunia atau menciptakan bumi Lautan dan samudera diciptakan dari darah Ymir Nah lalu tulangnya dirubah menjadi gunung dan batu Rambutnya dirubah menjadi pohon Dan alisnya dirubah menjadi Midgard Midgard itu adalah tempat untuk para manusia seperti kita tinggal Memang agak tidak masuk akal ya Kalau kita membahas tentang mitologi Nordic ini Ya karena beda kepercayaan pasti akan beda pemahaman Nah tetapi begitulah jalan cerita tentang raksasa di mitologi Nordic Dan keberadaan raksasa sendiri tidak hanya diceritakan di dalam mitologi Nordic Di dalam mitologi Yunani juga ada cerita tentang raksasa Oke selanjutnya kita bahas tentang mitologi Yunani Di dalam mitologi Yunani Raksasa ini disebut di dalam bahasa Yunani sebagai Gigan Gigan ini sendiri adalah seorang raksasa yang lahir dari Gaya Dengan darah Uranus yang mengalir di dalam tubuhnya Nah di dalam cerita mitologi Yunani Para Gigan ini terlibat pertarungan dengan para dewa Olympus Dalam perang yang didamakan dengan Gigan Tomachia Karena sebelumnya dewa Olympus berhasil mengalahkan para Titan Sehingga Gaya mencoba untuk melawan kembali Dengan menyuruh Gigan melawan dewa Olympus Di dalam pertarungan ini para Gigan itu kalah geng Dan akhirnya dewa Olympus mengurung para Gigan ini di bawah gunung Etna Dan mulai di saat itu para Gigan ini terkurung untuk selama-lamanya Cerita dari mitologi Yunani ini terkadang tuh sering dikait-kaitkan dengan keberadaan yakjud-makjud nih geng Yang dikurung di balik sebuah gunung dengan tembok yang sangat tinggi Ya tapi Allah malam ya gak ada yang tahu kebenerannya Oke yang terakhir mitologi tentang keberadaan raksasa yang dibahas di dalam Alkitab Lalu di kepercayaan lain Raksasa juga dibahas dalam sebuah ayat Alkitab Raksasa di dalam Alkitab itu disebut dengan Nefilim Nefilim sendiri adalah raksasa yang hidup di zaman Nabinu Atau lebih tepatnya sebelum bumi ini dilanda sebuah banjir yang besar Para raksasa ini dianggap sebagai para keturunan malaikat yang turun ke bumi Atau istilah di dalam bahasa Inggrisnya The Fallen Angel Dan di dalam Alkitab sendiri dipercaya para malaikat ini turun ke bumi Karena mereka meninggalkan kedudukan mereka sebagai malaikat dan tempat tinggal mereka di syurga Sesampainya di bumi para malaikat ini menikahi perempuan dari kalangan manusia Dan mereka pun menjelma menjadi sesosok manusia Dan dari hasil hubungan yang tidak wajar antara para malaikat dan manusia inilah Akhirnya menciptakan atau melahirkan sesosok anak-anak raksasa Nah anak-anak raksasa itulah yang disebut dengan Nefilim Nah lalu di dalam cerita ini dikatakan Tuhan akan membinasakan semua dunia yang penuh dengan kejahatan Termasuk juga Nefilim di 120 tahun kemudian Nah lalu atas kelahiran Nefilim ini Para Nefilim-Nefilim tersebut menjadi raksasa yang kejam Dan suka mengganggu umat manusia atau mengganggu orang lain Di saat itu bumi hancur lebur akibat ulah dari para Nefilim Nah lalu sesuai dengan janjinya 120 tahun kemudian Tuhan mengirimkan bencana alam Yang membuat bumi porak-poranda dengan banjir yang sangat dahsyat Dan dari banjir tersebutlah akhirnya para Nefilim ini binasa dan membuat bumi menjadi aman dari kejahatan para Nefilim Nah itu dia cerita mitos menurut Alkitab Tentang keberadaan raksasa yang bernama Nefilim Nah jadi disini ada beberapa referensi mitos ya geng Tentang keberadaan raksasa Ya mungkin masih banyak lagi mitologi-mitologi lainnya yang mempercayai keberadaan raksasa Tetapi selanjutnya gue bakal membahas beberapa bukti penemuan-penemuan Yang akan semakin memperkuat bahwa mitologi-mitologi tersebut bisa saja merupakan kejadian nyata Sekarang kita bahas satu persatu penemuan-penemuan yang berhubungan dengan keberadaan para raksasa Yang pertama penemuan raksasa di San Diego Kalian bisa lihat dari gambar ini ya geng Nah di gambar itu jelas banget ya Tengkorak atau kerangkanya benar-benar besar Ini terjadi pada tanggal 7 Oktober tahun 1895 Di dalam surat kabar The World melaporkan bahwa ada sebuah tengkorak raksasa Yang telah ditemukan dari hasil penggalian di daerah San Diego Penemuan ini persis seperti menemukan sesosok mumi Yang mana bentuk kerangkanya itu tidak hancur, masih awet, dan ukurannya tidak lazim Nah setelah diukur nih ya, panjang daripada kerangka tersebut berukuran hampir 3 meter Yaitu tepatnya 274 cm Penemuan ini disaksikan oleh para ilmuwan Dan di saat itu para ilmuwan awalnya tidak mau mengklaim kalau itu adalah raksasa Walaupun tingginya itu gak lazim kayak manusia biasa Tetapi dapat dipastikan kalau itu merupakan tengkorak dari penduduk peribumi asli Amerika Bukan orang kulit putih ya, tapi penduduk asli Amerika yang dari suku Indian gitu Atau justru itu pendahulu atau nenek moyangnya para suku Indian Dan besarnya benar-benar tidak lazim Nah salah satu ilmuwan yang menyaksikan penemuan ini adalah Profesor Thomas Wilson Dia ini adalah seorang kurator antropologi prasejarah di Smithsonian Institution Dan juga di saat itu ada beberapa ilmuwan-ilmuwan lainnya Nah di saat penemuan tersebut geng, belum ada metode penanggalan karbon 14 Sehingga di saat penemuan tersebut Mereka harus menggunakan catatan biasa atau catatan lokal Yang disimpan hampir sekitar 250 tahun lamanya Ya ditemukannya kan di tahun 1800an gitu ya Dan di saat itu para ilmuwan ini dibingungkan oleh fakta bahwa Arsip tersebut tidak menyebutkan orang-orang dengan tipe gigantisme ini Dan di saat mumi tengkorak raksasa ini ditemukan Itu ada beberapa sisa-sisa ya seperti adanya tudung di kepalanya Ya mungkin itu bagian dari apa ya kayak pakaiannya mungkin ya Dan ketika dicek juga ya dari struktur rangkanya Bisa dipastikan raksasa tersebut atau kerangka humanoid tersebut Meninggalnya sudah dalam kondisi yang sangat tua Ya maksudnya tuh kayak ada orang kan yang meninggalnya saat bayi Ada yang saat remaja Nah si kerangka ini umurnya udah cukup tua di saat itu Barulah dia meninggal Ya mungkin karena sakit atau karena hal lain lah Tidak ada tanda-tanda kalau dia itu dibunuh atau mengalami kekerasan Kita ke penemuan kerangka raksasa selanjutnya Yaitu kerangka Pulau Catalina Ada sebuah pulau yang bernama Pulau Catalina Di sana itu terdapat banyak situs-situs prasejarah Atau situs-situs kuno Di antara tahun 1919 dan juga tahun 1928 Ada seorang arkeolog yang bernama Rap Glit Itu dia melakukan penelitian Serta penggalian terhadap peninggalan-peninggalan prasejarah Yang ada di Pulau Catalina Terutama atau terkhusus Dia itu menggali pemakaman-pemakaman kuno yang ada di sana Dia menggali itu di seratus situs tempat pemakaman yang berbeda Tapi masih di satu Pulau Catalina lah Nah kalian bisa bayangkan nih geng Mereka tuh sudah menggali sekitar 800 makam kuno Jadi kuburan-kuburan kuno itu ada 800 buah yang sudah dia bongkar Dari seratus lokasi yang berbeda di Pulau Catalina itu Dari hasil penggalian Dia menemukan banyak sekali artefak Dan juga hampir 4.000 kerangka manusia Ya wajar ya pada zaman itu kan Manusia-manusia itu masih banyak yang dikuburkan bersama harta benda mereka Dan banyak gitu ya Mereka yang dijadikan mumi atau diawetkan ketika sudah mati Namun ada satu hal yang membuat mereka sangat kaget Ketika mereka menemukan kerangka-kerangka manusia kuno tersebut Mereka mendapati hampir semua manusia-manusia kuno ini Berbentuk seperti raksasa Dengan tinggi rata-rata itu hampir 3 meter Sekalinya menemukan yang pendek itu ya 2 meter lebih Ya sekitar 213 cm Tapi itu juga masih anak kecil Hitungannya masih kerangka-kerangka muda Dan tidak jarang dari beberapa jasad yang mereka temukan Itu bentuknya masih terawetkan Alias sudah menjadi mumi Nah dari penemuan inilah bisa dipastikan Bahwa eksistensi dari keberadaan raksasa itu semakin kental adanya Oke sekarang ke penemuan kerangka raksasa yang ketiga Yang ditemukan di daerah Winconsil Kejadian ini terjadi pada tanggal 4 Mei tahun 1912 Di saat itu ditemukan ada 18 kerangka raksasa Di daerah barat daya Winconsil Kalian bisa lihat dari gambarnya geng Di sana terlihat jelas Tumpukan kerangka yang berwujud humanoid Yang jelas sekali mirip seperti kerangka manusia Tetapi ukurannya tidak lazim Jumlah kerangka ini gak sedikit Yaitu 18 kerangka Yang mana bisa dipastikan Mereka hidup secara berkelompok Kerangka-kerangka ini Pertama kali ditemukan oleh Peterson Brothers Nah mereka berdua ini yang menggali lokasi tersebut Sehingga muncullah 18 kerangka raksasa itu Kerangka-kerangka tersebut Itu ukurannya benar-benar besar Bahkan lebih besar dari temuan yang sebelumnya Di Pulau Catalina Paling kecil dari kerangka tersebut Ditemukan itu tingginya Sampai 231 cm Alias hampir 2,5 meter Dan yang paling besar Yang paling tinggi Itu lebih dari 3 meter Nah bentuk tengkoraknya Itu besar dan memanjang Terlihat tidak lazim layaknya manusia biasa Nah setelah dikaji nih geng Apa mungkin ini juga nenek moyang dari Penduduk peribumi asli Amerika Nah setelah dicek Ternyata ini berbeda rasnya Jadi semacam mereka memiliki ras sendiri Atau ras khusus Yang ukurannya jauh lebih besar Daripada kerangka manusia ras Amerika Utara Pada umumnya Oke geng gimana Udah 3 nih geng Penemuan kerangka raksasa Sekarang kita ke penemuan yang keempat Penemuan kerangka raksasa Di daerah Pennsylvania Penemuan ini pertama kali dipublikasikan Di majalah Oil City Times Edisi tahun 1870-an Nah penemuan ini pertama kali Di daerah West Hickory Pennsylvania Dan ini merupakan temuan yang paling aneh Selama penemuan kerangka-kerangka raksasa Pernah ditemukan Kerangka yang ditemukan Itu jauh lebih besar Daripada kerangka-kerangka yang pernah ditemukan sebelumnya Tinggi dari kerangka ini Benar-benar super besar Yaitu hampir 6 meter tingginya Dan ukuran besarnya juga luar biasa geng Tidak hanya penemuan dari kerangka raksasa tersebut Tetapi di sekitar kerangka Itu ditemukan beberapa helm besi Atau pakaian kesatria Helm-helm tersebut sudah berkarat Dan juga di sebelahnya terdapat sebuah pedang raksasa Berukuran 2,8 meter Berarti itu ukuran pedangnya aja Besarnya sama kayak kerangka di daerah Wisconsin Dan juga di Pulau Catalina Nah itu baru ukuran pedang tok tuh Ukuran pedangnya udah segede kerangka yang sebelum-sebelumnya Di dalam penemuan tersebut Kondisi dari kerangka-kerangka itu Ya masih sangat baik Masih utuh dan terawat Jadi kayak sengaja diawetkan atau dijadikan mumi Bahkan sangking awetnya Itu warna dari tulang belulang tersebut Itu sangat putih bersih Dan juga gigi dari kerangka tersebut Itu masih lengkap Nah tulang belulang ini Ditemukan setelah melewati penggalian Di daerah Pennsylvania Dengan kedalaman 3,7 meter Oke kita ke penemuan selanjutnya nih geng Yaitu penemuan raksasa di Nevada Terjadi pada tahun 1911 Di Gua Lovelock Nevada, Amerika Serikat Gua Lovelock ini memiliki kedalaman Hingga 12.000 meter Di dalam Gua Lovelock inilah Ditemukan sebuah mumi Atau mayat yang sudah diawetkan Itu ukurannya benar-benar besar Dan memiliki rambut berwarna merah Tinggi dari mumi tersebut Berkisar hingga 2,5 meter Hingga 3 meter besarnya Semenjak saat itu Banyak yang percaya Kalau di Nevada ini Pernah hidup bangsa manusia Dengan ukuran raksasa Yang membuat peradaban sendiri disana Tidak cukup sampai disitu Penemuan berlanjut lagi nih geng Masih di Nevada Pada tahun 1877 Penemuan yang satu ini Ditemukan oleh para penambang emas Yang menemukan tulang belulang manusia Dari bagian kaki bawah Dan tempurung lutut Berdasarkan ukuran dari Sisa-sisa tulang tersebut Dapat diidentifikasikan Tulang kaki itu Kalau disatukan Keseluruhannya Dengan bagian tubuh lain Maka tingginya bisa mencapai 3,5 meter lebih Nah lalu ketika diselidiki Usia dari tulang belulang tersebut Mencapai hingga 185 juta tahun Dimana itu merupakan Ya era di zaman Dinosaurus masih hidup Kabarnya kayak gitu Dan sampai saat sekarang ini Beberapa dari mumi Dan juga temuan tulang belulang raksasa Itu semuanya disimpan Di The Humboldt County Museum Yang ada di Winemuka Nevada Semuanya menjadi koleksi Dan kalau misalkan Orang-orang pengen lihat Itu bisa datang ke museum tersebut Semua bukti-buktinya Jelas masih ada Kita ke penemuan yang selanjutnya Yaitu Tengkorak Raksasa Bertanduk Kembali ke tempat yang sebelumnya Sempat kita bahas Yaitu Pennsylvania Ada sebuah tengkorak Yang ditemukan Itu berbeda sekali Dengan tengkorak-tengkorak lainnya Ini tengkorak yang ditemukan Benar-benar gak biasa Tengkorak yang satu ini Memiliki tanduk Ras yang satu ini Dipercaya sebagai salah satu ras raksasa Karena ukurannya yang begitu besar Namun Ras yang satu ini Adalah ras yang berbeda Dari yang biasanya Tulang Raksasa Bertanduk ini Diberi nama dengan The Siree Hornet Giant Dan temuan tulang belulang ini Langsung dikirimkan Ke American Investigating Museum Yang ada di Philadelphia Tetapi Belum lama berada di sana Itu tiba-tiba dikabarkan Tengkorak-tengkorak tersebut Dicuri Alias menghilang Nah sebenarnya apa yang terjadi nih geng Kenapa Untuk penemuan yang satu ini Justru seolah-olah Disembunyikan oleh Pemerintah Amerika Dan di saat itu Diaturlah skenario Kalau tulang belulang tersebut Sudah hilang dicuri Padahal logikanya nih ya Tengkorak tersebut kan Gede-gede banget Kalaupun dicuri Ya udah pasti Bakal effort banget Si pencurinya Buat ngangkut tulang belulang itu Dan ya Buat apa juga gitu kan Nah disinilah Kecurigaan semakin mencuat Bahwa keberadaan raksasa ini Mulai ditutup-tutupi Penemuan tulang belulang raksasa bertanduk Ternyata juga pernah ditemukan Di dekat Westfield, New York Bentuknya itu mirip banget Dengan yang ditemukan di Syrie, Pennsylvania Tidak lama setelah itu Ditemukan lagi nih geng Tengkorak yang bertanduk juga Di sebuah pertambangan Di dekat El Paso, Texas Namun Keberadaan tulang belulang bertanduk ini Itu selalu tiba-tiba menghilang Seolah-olah Disembunyikan Kita beranjak ke penemuan selanjutnya Yaitu Penemuan fosil raksasa Di China Sejak tahun 2016 Para arkeolog asal China Itu menggali sebuah situs besar Di sebelah timur China Sejumlah arkeolog dari kota Jinan Provinsi Shandong, China Akhirnya menemukan Sisa tulang belulang manusia raksasa Yang diperkirakan hidup 5.000 tahun silam Situs yang digali Itu akhirnya Menemukan beberapa Jejak peninggalan sejarah Tentang kehidupan Raksasa-raksasa Di masa silam Yang dimana di saat itu Ditemukan sekitar 104 rumah Terus 205 kuburan Dan 20 lubang Persembahan Ya ibaratnya Manusia di zaman dulu itu Punya kepercayaan sendiri Temuan-temuan tersebut Diperkirakan Berasal dari masa Neolitik Dan merupakan peninggalan Budaya Longshan Lalu Dari hasil penemuan Para arkeolog Ditemukan fakta bahwa Tulang belulang tersebut Ukurannya benar-benar besar Berbeda dengan manusia Pada umumnya Di saat itu Tulang belulang yang ditemukan Itu tingginya juga Hampir 3 meter lebih Nah ada sih beberapa Yang tingginya selayaknya Manusia biasa Kayak kita nih ya Tingginya itu sekitar Ya 1,7 meter lah Atau 170 cm lah Tingginya Nah itu juga Hanya tulang belulang muda Alias anak-anak kecilnya Dari hasil penemuan tersebut Banyak yang menyimpulkan Kalau memang Di dunia ini Pernah ada era Atau masa Dimana para raksasa Hidup di bumi Atau dengan kata lain Mungkin mereka juga manusia biasa Hanya saja Pada zaman dahulu Ukuran mereka Jauh lebih besar Daripada manusia Zaman sekarang Kita ke penemuan selanjutnya Yaitu Penemuan kerangka manusia raksasa Di Peru Penemuan kali ini Cukup berbeda Dengan penemuan-penemuan yang lain Yaitu Sebuah tengkorak kepala Di daerah Pakaras Peru Yang bentuk tengkoraknya Itu lonjong memanjang Penemuan ini terjadi Pada tahun 1928 Tengkorak yang ditemukan Langsung diberi nama Dengan nama daerah Ditemukannya Yaitu Paracas Gak tangguh-tangguh ya geng Tengkorak yang ditemukan Di Peru ini Itu jumlah totalnya Sampai 300 tengkorak Dan semuanya Itu bentuknya memanjang Mirip Sama gitu ya Dan diperkirakan Umur dari tengkorak-tengkorak tersebut Pernah hidup Di 3000 tahun silam Lalu gak cuma itu Ditemukan juga Beberapa kerangka-kerangka lain Yang tingginya tidak lazim Yaitu sekitar 500 cm Alias kurang lebih 5 meteran Dan kerangka tersebut Memiliki bentuk gigi Yang 2 kali lebih besar Dari ukuran gigi normal Manusia modern Tengkorak dari tulang belulang ini Itu tinggi dari atas ke bawahnya Itu tinggi banget Sekitar 50 cm geng Jadi benar-benar gede tengkoraknya Palainya gede banget Dari jumlah yang ditemukan di Peru ini Yaitu gak main-main ya Sekitar 300 tulang belulang Dapat dipastikan Di sana pernah ada kehidupan Atau peradaban Para raksasa Sekarang kita beranjak Ke negara lainnya Yaitu Jejak kaki raksasa Yang terdapat di Afrika Oke Ditemukan sebuah Jejak kaki raksasa Di sebuah batu granit Di kota Mpuluzi Afrika Selatan Jejaknya itu Gedenya gak main-main ya geng Hampir semeja gua ini geng Jadi Kayak ukurannya tuh 1,2 meter gitu Hampir Ya 1,5 meter lah Ukuran telapak kakinya Dan diperkirakan Jejak tersebut Sudah berumur Hampir jutaan tahun Jumlah jari dari jejak itu Itu berbeda dengan Jumlah jari manusia pada umumnya Kalau kita jumlah jarinya 5 Nah di jejak itu Jumlah jarinya ada 6 Nah jejak kaki di batu granit ini Pertama kali ditemukan Pada tahun 1912 Oleh seorang pemburu Yang bernama Stoffel Kutzi Ketika dia sedang berburu Di daerah terpencil Yang ada di Afrika Selatan Daerah tersebut dulunya Benar-benar terpencil Dan diberi nama Dengan daerah Transvaltimur Dan di daerah tersebut Memang dikenal Banyak sekali binatang-binatang liar Tidak lama setelah penemuan Dari jejak kaki raksasa Di batu granit tersebut Barulah pada akhirnya Dilakukan penggalian Oleh para ilmuwan Dan arkeolog Yang ada di sana Setelah dilakukan Penggalian Ditemukanlah Sisa-sisa tulang belulang raksasa Yang tingginya Tidak main-main Mencapai hampir 4 meter Tingginya Ketika diukur Ukuran jejak kaki Yang ada di batu granit tersebut Semuanya relate Ukuran dari kerangka tersebut Dengan ukuran jejak kaki Itu benar-benar sama Jadi bisa dipastikan Jejak kaki tersebut Adalah jejak kaki raksasa Yang pernah hidup Di zaman dahulu Karena kerangkanya ada Jejak kakinya juga ada Sekarang kita beranjak Ke negara lain lagi Yaitu Jejak kaki raksasa Di Syria Atau Suriah Penemuan ini Terdapat di Aindara Yang merupakan Sebuah desa kecil Di barat laut Aleppo Di sana itu Terdapat sebuah kuil Yang namanya Sama dengan nama desa tersebut Yaitu Aindara Kuil ini Itu merupakan kuil kuno Yang pertama kali ditemukan Pada tahun 1955 Yang menariknya adalah Pada saat pertama kali Kuil ini ditemukan Terdapat sebuah Jejak kaki raksasa Yang berada di lantai Batu kuil tersebut Jejak kaki tersebut Ada sepasang Dan terletak di lantai serambinya Yang mana bentuk dari Jejak kaki ini Itu saling ngikutin gitu Kayak dua jejak yang berbeda Satu di depan Satu di belakang Jadi satunya itu Di daerah serambinya Satunya lagi itu Terdapat di gerbang aula utama Jarak antara kedua Jejak kaki ini Kurang lebih 9 meter jauhnya Jadi bisa bayangkan Berarti sebesar mana tuh Langkah dari Makhluk tersebut Lalu bisa diperkirakan Kalau Jejak kaki tersebut Dimiliki oleh Seseorang Atau Makhluk Humanoid Yang tingginya Mencapai 19,5 meter Tingginya Gila Tinggi banget geng Itu hampir segedung Kayaknya Itu dia geng Bukti-bukti Penemuan-penemuan Yang membuat Keberadaan Raksasa-raksasa ini Bisa dikatakan Benar adanya Alias mereka itu Eksis Pada masanya Gimana nih menurut kalian geng Atas penemuan-penemuan tersebut Apakah kalian percaya Atas keberadaan raksasa Atau semua ini Hanya karangan belaka Coba tinggalkan Komentar di bawah Bukti-bukti